Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Harap kalian dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Oke Kali ini pertemuan ini Melanjutkan pertemuan Minggu lalu Bagaimana kalian dengan gambar Teman bunganya Kira-kira suka tidak Bapak sudah melihat hasil-hasil kalian Yang dikumpulkan melalui Google Classroom Nah Selanjutnya yaitu Kita menuju ke bab 3 Untuk subbab yang B Menggambar Menggunakan pensil dan oval Ya itu di halaman 43 Namun sebelum dimulai Kita awali pertemuan dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke selanjutnya yaitu Kita akan membuat objek dengan menggunakan pensil Pencil ada dua Ada yang di brush Ini natural pencil Ada juga pensil yang Kita akan lihat perbedaannya Kita akan lihat perbedaannya Jadi pensil yang di brush itu lebih Samar Ketimbang pensil yang Ada di tools Ya Nah hari ini kita menggunakan icon pensil yang ada di tools Kita hapus dulu Kita mulai menggambar objek pohon Ya Objek pohon Namun Kita Kita akan tambahkan gambar tidak sesuai buku ya Kita gambarkan Objeknya dulu seperti ini Atau kalian sebelum menggambar Kalian buat bingkainya Gunakan pensil Ya gunakan pensil Atau goyang-goyang seperti ini Gak apa-apa Belok-belok Nah ini digunakan sebagai bingkai Iya Nah jadi kita menggambar di dalam sini Tujuannya apa? Tujuannya ketika diwarnai itu tidak bocor Ketika diwarnai menggunakan velvet color itu tidak bocor Ya Nah kita akan buat disini Menggambar pohon seperti alaman 43 Tetapi pohonnya tidak seperti itu Ya Kita akan buat yang lebih baik lagi Seperti ini Ini kita gunakan pensil yang kecil untuk menutup Gambar daunnya Gambar daun Gunakan size Dua atau tiga Tiga boleh Langsung saja Daun berwarna hijau biasanya Nah kita gambar Seperti menggambar awan Ya Seperti menggambar awan Ini gambar daunnya Kemudian juga Kita tambahkan di sini Kita tambahkan di sini Lagi satu lagi Nah ceritanya Berdaun lebat pohonnya Ya Setelah itu Kita buat akarnya Seperti ini Atau pembatas ya Pembatas dengan tanah Nah seperti ini Kemudian Kemudian Kita tutup Batang-batangnya Agar bisa diwarnai Jadi memisahkan warna batang Dengan warna Daun Nah ini baru bisa kita warnai Ya Seperti ini Batang berwarna coklat Dan daun berwarna hijau Seperti itu Nah supaya jelas Nanti kalian bisa Gunakan Batas luar daunnya Berwarna hijau Atau hitam Hitam saja Kita gunakan 3 PS3 Seperti ini Kita gambar daun Bagian luar Seperti ini Ya Kemudian kita beri batasnya Di batang-batang ini Kita warnai daun berwarna hijau Iya Kemudian Kita buat pembatasnya Untuk tanahnya Warna hitam Nah kita berikan warna coklat Nah untuk Icon oval Atau ellipse Ini kita gunakan Untuk menggambar buah Kita gunakan Untuk menggambar buah Kita gunakan Untuk menggambar buah Untuk menggambar buahnya Menggunakan icon oval Kita gambarkan Ini pohon jeruk Bohan lemon Ya kita warnai Satu persatu Kalian bisa tambahkan Orange Kalau kalian merasa kesulitan Kalian bisa menggunakan Kaca pembesar Atau icon magnifier Untuk mewarnai Ya Seperti ini Jadi ada yang sudah mateng Ada yang masih berwarna kuning Kita kecilkan lagi Jadi Jadi 100% yang ada di Pojok kanan bawah Nah Kalau sudah jadi Selanjutnya Agar ini bisa menjadi Sebuah pemandangan Kalian harus tambahkan Garis cakrawala Ya Garis cakrawala Itu biasanya Garis yang dibentuk Untuk memisahkan Mana langit Mana bumi Ya Cukup tipis saja Gunakan warna hitam Seperti ini misalkan Tidak harus lurus Ya Tidak harus lurus Nah seperti ini Kalau dilihat Ya Hanya Garis tengah saja Tetapi Akan terlihat Ketika ini Diwarnai Nanti Ya Kita tutup Sini Agak kebawah Sedikit Misalkan Kalian Mau Langitnya Lebih besar Ketimbang Buminya Yang dilihat Dari mata Jadi Kepala kita Agak menghadap Ke atas Maka Buminya Akan terlihat Kecil Nah disini Kita bisa Gambar Kita bisa Tambahkan Rumput Menggunakan Icon Air Beras Wah ini Seperti ini Berarti Ada yang bocor Kita Kembalikan Lagi Kita Unduh Seperti ada yang bocor Biasanya Di sisi Kiri Atau kanan Pertemuan Kita akan Cari Gunakan Kaca Pembesar Mulai Dari Kiri Dulu Dari Kiri Kita Tebalkan Seperti ini Supaya Tidak Bocor Keser Ke kanan Ini Tidak bocor Tidak bocor Oh Ternyata disini Sepertinya ada bocor Kita Kebalkan Lalu Kita Kembalikan Seperti semula Coba kita Warnai Seperti ini Seperti ini Nah Kalian Tambahkan Bunga Yang kemarin Kalian buat Menggunakan Icon Air Seperti ini Ya Ada Bunga Dengan Dengan Sepertinya Terlalu Besar Berwarna Ini Berwarna Coklat Daunnya Berwarnai Kemudian Kita Warnai Tengahnya Bunganya Berwarna Atau Ketih Warnai Tengah Bunganya Kita Warnai Hijau Daun Kita Kecilin Lagi Kemudian Juga Ada Rumput Alang Alang Ini Sudah Kita Gambarkan Rumput Sekarang Kita Gambarkan Langit Sedang Cerah Dan Sedikit Berawan Nah Kita Gambarkan Awan Menggunakan Pensil Tidak Menggunakan Shape Tidak Menggunakan Shape Karena Kalian Berlatih Membiasakan Tangan Untuk Menggambar Menggunakan Mouse Kalau Menggunakan Shape Mudah Memang Tetapi Disini Selain Kalian Memahami Icon Dan Fungsinya Kalian Juga Dituntut Untuk Diharapkan Bisa Menggunakan Terampil Menggunakan Mouse Untuk Menggambar Ya Kalian Gambarkan Awan Awan Berwarna Putih Kebalan Kebalan Tiga Seperti Awan Bergumul Biasanya Membentuk Tidak Tidak Kalian Yang Untuk Berani Mencoba Kalau Dilihat Kurang Cocok Kalian Bisa hapus ah kurang cocok hapus lagi nah seperti ini beberapa awal kemudian juga ada matahari kita tambahkan matahari boleh ya tetap menggunakan icon pensil terampil menggunakan icon pensil hari kita akan buat efek pancarannya ya seperti garis-garis seperti ini caranya supaya baik itu kalian harus simetris dulu atas kemudian lanjut ke bawah dari kanan ke kiri jadi jangan ngeliling ya kemudian dari sebelah kanan atas ke kiri bawah kemudian dari kiri atas ke kanan bawah nah sehingga bentuknya tidak menceng-menceng nah kalian bisa isi diselahnya supaya lebih rapat seperti ini ya dan ini disini nah tinggal kita warnai nah udah matahari udah awan kemudian kemudian kemarin juga kita sudah menggambar burung ya kita gambar burung-burung yang terbang masih menggunakan icon pensil ya ingat masih menggunakan icon pensil ini nah inilah hasil-hasil kreasi menggunakan icon pensil dan oval ya nah tiga sekalian adalah menggambar gunakan icon pensil dan oval ini sesuai dengan contoh yang bapak buat bukan seperti contoh yang ada di buku di kalian buat seperti contoh yang bapak buat nanti gambarnya akan bapak lampirkan jangan lupa disimpan hasil gambarnya ya misalkan kalian buat disini simpan dengan nama pemandangan nama kelas nah kalau sudah kita simpan adanya di dokumen ya kita simpan pemandangan nama dan kelas nah nanti nanti inilah file yang kalian lampirkan ke dalam Google Classroom cari di dokumen di Google Classroom nih ada pemandangan nama dan kelas ya oke itu saja contoh gambar dari bapak minggu ini bapak harap kalian tetap semangat demikian kurang lebihnya mohon maaf bapak akhiri bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akhiri pertemuan dengan mengucap hamdallah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih selamat menikmati